Pemuda berusia 19 tahun berinisial ide yang sempat menjadi sasaran amuk masa, akhirnya tewas. Sebelumnya, ia tepergok mau mencuri sepeda motor, Curanmor, di kawasan Ruko Citralan Desa Petiken kecamatan Driorejo Gresik, Jawa Timur. Ide tepergok oleh pemilik sepeda motor, setelah pemilik motor melihat rekaman CCTV yang dipasang di sekitar lokasi. Ia kemudian berteriak meminta bantuan. Teriakan tersebut didengar oleh warga di sekitar lokasi dan lantas menghajar pelaku bersama-sama hingga babak belur. Benar, terduga pelaku meninggal dunia. Anggota sudah meluncur ke rumah sakit ujar Kepala Polsek Driorejo AKP Musihram pada Senin 28 Oktober 2024. Musihram menjelaskan, peristiwa pencurian sepeda motor terjadi pada minggu malam 27 Oktober 2024. Saat itu, pelaku hendak mencuri sepeda motor yang ada di salah satu Ruko Citralan. Ketika aksinya diketahui, Ide kabur dan sempat bersembunyi di semak-semak, namun kemudian dapat ditemukan oleh warga. Masa yang emosi kemudian menghajarnya beramai-ramai. Petugas kepolisian yang kebetulan sedang berpatroli sempat melerai aksi itu. Pelaku yang sudah babak belur, kemudian dibawa ke posat pump terdekat sebelum menuju rumah sakit. Mengingat masa sangat banyak, pelaku langsung kami amankan ke dalam toilet posat pump ucap Musihram. Kami khawatir tidak dapat membendung emosi warga dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga kami amankan ke dalam toilet posat pump sambil menunggu jemputan kata Musihram. Namun, kondisi pelaku yang sudah terlanjur mengalami luka parah, membuat nyawa yang bersangkutan tidak dapat tertolong. Pelaku sempat mengaku kepada polisi, ia melakukan pencurian sepeda motor lantaran terlilit masalah ekonomi.